Kembali lagi di Breaking News Kompas TV, saya Paskal Esesuari, Saudara, hari ini sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar dua agenda, yaitu pembacaan tuntutan jaksa pentut umum kepada terdakwa Richard Eliezer, yang kalau Anda saksikan gambarnya ini adalah gambar terkini, Eliezer sudah memasuki ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti biasa kalau Eliezer yang menjalani persidangan, maka kalau Anda lihat tadi di bagian kursi penonton ini cukup penuh pada hari ini, Anda lihat gambarnya ini adalah yang ingin, yang biasa memang datang ke ruang persidangan, lalu juga teman-teman media juga sudah ada dan bersiap di sana. Nah, jaksa pentut umum dan juga kuasa hukumnya juga sudah hadir masuk ke dalam ruang sidang. Hari ini mantan Ajudan Verdi Sambo Richard Eliezer akan menghadapi sidang tuntutan. Pada sidang pekan lalu ketika Eliezer diperiksa sebagai terdakwa, JPU sempat meminta kepada hakim jika waktu satu minggu tidak bisa dipenuhi untuk memenuhi agenda pembacaan tuntutan, maka JPU meminta waktu satu minggu lagi. Nah, hari ini apakah JPU sudah bisa membacakan tuntutan atau belum terhadap terdakwa Richard Eliezer akan kita nantikan bersama, sodara. Seharusnya sidang akan dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, karena setelah sidang ini akan digelar sidang dengan agenda lain, yaitu pemeriksaan terdakwa Putri Candrawati.